Sampai jumpa di video selanjutnya. Agar terangnya makin jauh tersebar Di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu Ingatlah Kristus minta darimu Pancarkan sinar kasihnya kepada dunia yang gelap Supaya dunia mengagumkan namanya Selamat malam Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak sekalian Salam sehat dan sejahtera selalu bagi kita semua Kembali kita bertemu di dalam acara Sabda Bina Umat atau SBU On Youtube GPB Jumat Shalom DKI Jakarta Bahan renungan malam hari ini Sesuai dengan bacaan Sabda Bina Umat atau SBU Terambil dari Surat Paulus kepada Jemaat di Galatia Yaitu Galatia pasal 5 Ayat 22 sampai dengan 26 Jika bacaan Alkitab kita sudah siap Mari kita berdoa mohon bimbingan roh kudus Kita berdoa Allah Bapak yang kami kira Yesus Kristus Kami akan mempersiapkan diri kami Membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini Tuhan menyertai kami dengan kasih karunia Melalui roh kudusmu Sehingga apa yang kami baca Boleh kami memerti Bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari Pimpinlah kami Bapak dalam Renungan malam kami pada malam hari ini Ampun yang akan segera dosa dan salam kami Sehingga kami layak di hadapanmu Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Galatia 5 ayat 22 sampai 26 Tetapi buah roh Ialah kasih sukacita, damai, sejahtera Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesitiaan Kelemah lembutan, penguasaan diri Tidak ada hukum yang menantang Hal-hal itu Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus Ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu Dan keinginannya Jika kita hidup oleh roh Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh Dan janganlah kita gila hormat Janganlah kita saling menantang Dan saling mendengki Demikian bacaan Alkitab hari ini Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih Dan juga anak-anak yang dikasih Tuhan Bagian yang kita baca merupakan bagian dari Alkitab Yang mana diberi judul Hidup menurut daging secara roh Dan dalam bacaan malam ini Diberi tema Sesuai dengan sabda bina umat Yaitu temanya Roh memimpin kita Menjadi pribadi Yang luar biasa Bapak, Ibu, Saudara Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia Menurut para ahli teologi Merupakan pemikiran dari Rasul Paulus Mengenai Allah yang menghendaki Agar manusia dapat menjadi anak-anaknya Melalui iman akan Yesus Kristus Dan roh kudus Menuntun Dan mendorong mereka menjadi pengasih Murah hati dan baik Bapak, Ibu, Saudara Dalam bahan bacaan Alkitab Pada bacaan malam ini Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia Berbicara tentang Bagaimana Rasul Paulus Mengingatkan jemaat di Galatia Agar hidup menurut roh Yang mana dalam pasal 5 ayat 22 Sampai dengan ayat 26 Rasul Paulus Dalam pernyataannya kepada jemaat di Galatia Menyatakan Bahwa Pertama Hidup menurut roh itu Adalah dengan menyatakan Kasih Sukacita Damai sejahtera Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah lembutan Dan penguasaan diri Yang kedua Menjadi milik Kristus Menurut Rasul Paulus Adalah dengan telah menyalibkan Segala keinginan Segala keinginan daging Yang ada dalam diri kita Yaitu segala hawa nafsu Yang ada dalam Diri kita seutuhnya Dan yang ketiga Rasul Paulus Mengingatkan Agar Hiduplah senantiasa Yang dipimpin oleh roh Yaitu Tidak gila hormat Dan tidak saling menantang Dan saling Mendengki Bapak ibu saudara Yang dikasih Dalam Yesus Kristus Jemaat Rasul Paulus Dalam suratnya Kepada Jemaat Di Galatia Mengingatkan Secara jelas Bahwa Kristus Telah Membebaskan mereka Dari hukum Taurat Mereka Yang mengimani Kristus Dibimbing oleh roh kudus Yang menolong mereka Untuk hidup Sebagai anak-anak Allah Dan tidak lagi Dikendalikan oleh Keinginan-keinginan Yang jahat Dari pembacaan Alkitab kita Malam hari ini Paling tidak Bapak ibu saudara sekalian Ada dua pesan Atau nasihat Yang ingin disampaikan Oleh Rasul Paulus Kepada kita sekalian Yaitu Yang pertama Bahwa Rasul Paulus Mengingatkan Kita sekalian Agar hidup Berdasarkan roh Yang mengajarkan Segala kebaikan Bagi sesama Dan menyalipkan Atau menyingkirkan Segala keinginan daging Atau nafsu jasmania Yang tidak berguna Yang kedua Rasul Paulus Menginginkan kita sekalian Agar hidup Yang dipimpin oleh roh Yang merendahkan diri terhadap sesama Tetapi Mempunyai sikap kasih Untuk saling menolong Serta menghargai Sesama manusia Dan tidak meninggikan diri Atau menyombongkan diri Bapak ibu saudara Sekalian Dan anak-anak Segala nasihat Untuk perbuatan baik Yang kita lakukan Sebagai umat Yang percaya dalam iman Kepada Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Hendaknya Senantiasa Mengwarnai Setiap gerak Langkah kehidupan kita Melalui perkataan Dan tingkah laku Dimanapun kita berada Maka Dengan demikian Perbuatan baik Yang kita lakukan Dengan roh kudus Merupakan cerminan Diri kita Sebagai Anak-anak Allah Bapak ibu saudara Pendidikan Atau pengajaran Untuk melakukan Suatu perbuatan baik Dan menghargai Menghormati sesama Serta rendah hati Dimulai Hendaknya pada saat Kita anak-anak Atau masih kecil Sehingga tertanam Dalam hati Dan pikiran kita Senantiasa Sampai pada saat Kita menjadi dewasa Baik dewasa Secara fisik Ataupun secara rohani Dan pemikiran Bapak ibu saudara Jemaat Menjadi penting Di dalam melakukan Perbuatan baik Dengan senantiasa Yaitu Dengan selalu Membaca Atau dekat dengan firman Tuhan Setiap saat Setiap hari Dimana dengan Demikian Akan dapat mati Diri kita Dalam perbuatan baik Melalui roh kudus Yang diberikan Oleh Allah Sehingga Melalui inilah Yang akan menuntun Kita senantiasa Agar berada Dan selalu dalam Melakukan perbuatan baik Bapak ibu saudara Dan juga Anak-anak sekalian Sebagai umat yang percaya Tetaplah meminta Tuntunan Tuhan Agar kehidupan kita Setiap saat Dituntun oleh roh kudus Roh yang akan membuat kita Menjadi anak-anak Allah Kepunyaan Allah Yang memancarkan Dan menyebarkan Kasih karunnya Allah Bagi sesama umat manusia Bapak ibu saudara Pada hari minggu nanti Tanggal 1 Oktober 2023 Kita akan mengadakan Perjamuan kudus Biarlah kita bisa Mempersiapkan diri Kita Hati dan pikiran Untuk memaknai Perjamuan kudus Sebagai perlambang Simbol dari Kasih karunnya Tuhan Untuk mengenang Akan kematian Dan kebangkitan Yesus Kristus Bagi kita Umat yang percaya Akhirnya Wagi ibu saudara sekalian Jumat yang terkasih Biarlah firman Tuhan Serta renungan Telah kita dengar Boleh senantiasa Kita percaya Sebagai pegangan Dan dasar kehidupan Kita setiap saat Demikianlah Pembacaan dan renungan Firman Tuhan Kita malam hari ini Berbahagialah Dan mengucap syukur Atas segala yang telah Kita dengar Dan renungkan bersama Selamat berakhir Pekan Bapak ibu saudara sekalian Tuhan Yesus Memberkati kita sekalian Senantiasa Amin Yesus inginkan kau Menjadi saksinya Bagi semua orang yang bergesa Jadikan firmannya pelita bagimu Agar hidupmu jadi saksi teguh Di dalam perbuatanmu Di dalam perkataanmu Ingatlah Kristus Minta darimu Pancarkan sinar kasihnya Kepada dunia yang gelap Supaya dunia mengagumkan namanya Mari kita berdoa Untuk mengakhiri renungan Malam kita pada hari ini Kita berdoa Ala Bapak yang kami Kepada dunia yang telah Kami telah membaca Dan merenungkan firman Tuhan Biarlah Tuhan Buka pintu mata hati pikiran kami Dan menguasainya Dengan roh kudus Dan kami boleh melakukan Kendakmu Kebenaran firman Tuhan Dalam kehidupan kami Hari lepas hari Berkatilah kami Bapak senantiasa Inilah doa dan permohonan Dan ucapan syukur kami Dalam Nama Yesus Kristus Kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara sekalian Sampai jumpa Tuhan Yesus Memberkati kita sekalian Senantiasa Salam Kejadian keluaran Kejadian keluaran Satu-tuhan Satu-tuhan raja-raja Satu-tuhan kawali Esra Nehemia Esra Ayub Mas Muz Mur Amsau Mas Muz Amsau Bekuatlah hidung aku Yesaya, Yerenia, Ratapan, YSKL, Daniel, Osea Yoel Amos, Opanja, Yonus Minkana Umabaku Serpannya agar, Sekaria, Maneaki Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!